Di Liputanam Pagi, kami lanjutkan informasi pagi ini saudara mendorong bangkitnya aspek pendidikan di lokasi terdampak bencana alam. Yayasan pun diamal dan peduli kasih SCTV Indosiar menunjukkan komitmennya. Bantuan yang disalurkan berupa renovasi Sekolah Dasar Negeri 2 Sidomulyo Kecamatan Pronojiwo Lumajang yang terdampak bencana eropsi Gunung Semeru. Inilah Sekolah Dasar Negeri 02 Sidomulyo Kecamatan Pronojiwo Lumajang. Sekolah ini adalah salah satu sekolah yang terdampak bencana Gunung Semeru pada Desember tahun lalu. Kini, kondisi fisik bangunan sekolah memasuki tahapan renovasi melalui bantuan Hari Ulang Tahun Indosiar ke-27 dari Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih SCTV Indosiar. Kami siang, acara peletakan batu pertama berlangsung sederhana namun penuh semangat di halaman sekolah yang kemudian berlanjut ke ruangan yang direnovasi. Awal mulanya kami sudah sangat kesilitan sekali untuk melakukan kegiatan belajar mengajar dengan adanya bantuan mudah-mudahan. Ini pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di Sidomulyo 2 ini dengan bisa berjalan dengan lancar dan baik. Targetnya adalah ini kemungkinan. Insya Allah ini bisa selesai dalam waktu satu setengah bulan kurang lebih. Sejak erupsi Semeru Desember lalu, pembelajaran sangat terdampak. Siswa terpaksa berbagi kelas karena sebagian kelas rusak dan tidak bisa ditempati. Karena kelas-kelas kami banyak yang rusak, kami harus melakukan masuk dengan cara bergantian dan kesulitan untuk belajar. Pantauan di lapangan, renovasi telah berjalan pada tiga ruang kelas. Gudang, laboratorium komputer, toilet, dan gapura sekolah. Renovasi diharapkan rampung satu setengah bulan. Nur Salim melaporkan dari Lumajang, Jawa Timur. Selamat menikmati.